selamat menikmati minggu ini adalah aturan bermain di rumah teman siapa yang masih ingat apa itu aturan aturan adalah kata lain dari tata tertib berarti aturan harus kita apakan ya ya betul aturan harus kita patuhi bagi yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi untuk itu kita harus mematuhi aturan dimana saja pada minggu lalu kita juga sudah membahas tentang aturan minggu ini kita akan membahas aturan di rumah teman dengan lebih detail baik siapa yang mau tahu aturan di rumah teman simak terus video dari ustada pelajari materi yang ada di modul kemudian jangan lupa kerjakan latihan soalnya dengan teliti ya nanti insyaallah kita akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini baik anak-anakku sekian dulu video dari ustada Mira kita ketemu lagi di lain kesempatan stay safety stay healthy stay happy dan jangan lupa patuh kepada orang tua sudah dah akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contoh aturan di rumah teman 1. mengetuk pintu dan mengucapkan salam 2. jangan lupa izin sebelum meminjam mainan yang ketiga tidak curang ketika bermain kemudian yang keempat merapikan mainan setelah selesai bermain dan yang terakhir jangan lupa berpamitan ya sebelum pulang apa saja manfaat aturan di rumah aturan membuat hidup menjadi damai yang kedua hidup juga menjadi lebih tertib dan teratur maka dari itu kita harus mematuhi aturan ya sekarang sikap yang boleh dilakukan di rumah yang pertama jangan lupa pamit sebelum bermain yang kedua mengucapkan salam ketika masuk rumah dan yang ketiga menyayangi keluarga nah sekarang contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah yang pertama keluar tanpa pamit orang tua yang kedua bermain hingga lupa waktu yang ketiga membantah orang tua yang pertama menyebabkan yang kedua yang ketiga dan yang lain terakhir kan